Hai benarkah Soekarno masih hidup hingga kini banyak rumor mengatakan bahwa presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno masih hidup orang pintar pun ada yang menyebutkan pada saat Soekarno akan dikubur orang pintar melihat di dalam kuburannya adalah batang pisang bukan jasad Soekarno mengenai penampakan sosok Insinyur Soekarno bukan hanya terjadi di Rengas Dengklok saja di berbagai tempat lain di Indonesia dari Jawa Sumatera Flores hingga Kalimantan tidak sedikit juga orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Bung Karno masih hidup Soekarno atau biasa disapa Bung Karno beliau adalah presiden pertama Republik Indonesia yang paling banyak diperbincangkan mulai dari cara memimpinnya Indonesia sampai dengan kehidupan pribadinya banyak isu yang beredar sampai detik ini jika presiden pertama Indonesia tersebut diisukan masih hidup sampai sekarang bahkan ada juga orang yang mengungkapkan pernah tahu dimana keberadaannya saat ini kabar yang satu ini diperkuat dengan beredarnya video dari Mbah Mijan yang mengatakan kalau Bung Karno masih hidup selama ini kita mengetahui bahwa sosok proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut telah meninggal dunia dan dimakamkan di belitar Jawa Timur namun kabar tersebut seakan langsung dipatahkan oleh mereka-mereka yang berbicara bahwa Soekarno saat ini masih hidup seperti dipaparkan dalam akun tiktok at Mbah Mijan ofisial ia menjawab netizen yang menanyakan apakah Bung Karno masih hidup tanpa pikir panjang ia pun menjawabnya dengan tegas masih sebelum itu juga ramai beredar penggalan video dari seorang pria yang tidak disebutkan namanya sedang diwawancarai tentang Soekarno ia pun menjawab bahwa presiden pertama Republik Indonesia itu masih hidup dan mengetahui dimana keberadaannya bahkan ia bersedia mengantarkan jika ada yang ingin bertemu dengan beliau akan tetapi ia mengatakan bahwa tempatnya sangat dirahasiakan tidak ada wartawan atau masyarakat yang boleh mengetahuinya nanti jumpai dari saya saya antar ke keluarga dia tapi dilarang membongkarnya karena itu rahasia negara dan rahasia Allah kata pria itu sebuah pernyataan mengejutkan juga datang dari seorang tukang becak di desa Seimata-Mata kecamatan Simbang Ilir Kalimantan Barat dalam sebuah video yang beredar ia menyebutkan jika presiden Republik Indonesia pertama itu masih hidup Pria bernama Mualif itu mengaku bahwa dirinya sempat bertemu dengan Soekarno di dalam kediamannya Ia pun mengatakan jika dirinya sempat berbincang bersama dengan bapak proklamator itu tentang aktivitas keseharian mereka masing-masing Dalam video yang beredar Mualif menyebut jika dirinya pernah bertemu dan berbincang langsung dengan bapak proklamator Indonesia itu melalui pernyataannya ia menceritakan jika Soekarno tiba-tiba datang ke rumahnya yang dikatakan tengah melakukan perjalanan malam itu aku pun tidak menyangka Beliau datang cuma untuk silaturahmi kata Mualif Mualif juga menyebut jika dirinya sempat berbincang mengenai aktivitas masing-masing belum ada perbincangan yang menjurus ke negara atau bangsa ini apalagi urusan agama jadi cuma ngobrol biasa tentang aktivitas masing-masing tambahnya Selain itu sebuah video terkait Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno juga beredar di media sosial Video itu dibagikan oleh seorang pengguna akun Facebook pada 11 Mei 2022 Video tersebut menunjukkan sejumlah pengakuan yang mengatakan bahwa Soekarno masih hidup Disebutkan dalam video tersebut saat ini Soekarno sudah menginjak usia 122 tahun Kemudian seorang dalam video itu mengatakan bahwa Soekarno masih hidup dan tinggal di wilayah Bambu Seribu yaitu di Lampung Akan tetapi unggahan salah satu akun di Instagram juga membuat heboh masyarakat karena mengungkapkan kesaksian orang-orang yang mengaku bertemu dengan Soekarno Kesaksian juga datang dari seorang pria dalam video unggahan di Instagram Pria tersebut bahkan dengan tegas mengaku tahu keberadaan Soekarno saat ini Sebenarnya Soekarno itu masih hidup tapi dirahasiakan Kalau saya itu sebenarnya tahu di mana tempatnya Kalau memang orang itu ingin menguap, ingin mengerti apapun, ingin tahu tentang Soekarno Boleh nanti jumpai saya, saya antar ke keluarga dia, ujar pria tersebut Misteri keberadaan Soekarno bahkan semakin membuat publik penasaran Setelah pria tersebut menyebutkan salah satu daerah ada di Lampung Jika memang benar Soekarno masih hidup dan jika kita melihat tahun kelahirannya pada tahun 1901 Maka Soekarno sekarang menginjak usia ke 122 tahun Apakah mungkin ada manusia yang bisa berusia sampai segitu? Data dari halaman Wikipedia menyebutkan Ada yang bisa berumur 116 tahun sampai 150 tahun Sementara yang tidak tercantum di Wikipedia sangat banyak karena beragam kontroversinya Salah satunya adalah Mbak Harjo, warga dusun suku mulia Jawa Timur Sesuai data kelurahan, Mbak Harjo lahir tahun 1825 Ini berarti beliau berumur lebih dari 198 tahun Jadi memang tidak aneh kalau ada manusia yang bisa berusia sangat lama sampai ratusan tahun Selanjutnya kita bahas kemungkinan lain bagaimana masih hidupnya Soekarno Dengan kemungkinan bahwa beliau telah moksa Soekarno sesungguhnya adalah anak Raja Surakarta Maka tidak akan heran dan tidak akan kaget jika Soekarno pun juga bisa moksa Banyak yang mengatakan kalau Raja-Raja di Tanah Jawa tidak mati Melainkan hanya moksa Mereka saling bertemu di alam dimensi lain dan merencanakan sesuatu yang luar biasa Moksa bukanlah mati namun berpindah tempat Hanya dengan izin Allah dan juga restu dari Soekarno Seseorang bisa bertemu dengan sang presiden pertama ini Pada tahun 70-an ada yang mengatakan bahwa kuburan Soekarno pernah dibongkar Namun jasad beliau tidak ada Dalam agama Islam istilah reinkarnasi memang tidak ada Tapi ada kisah yang menyebutkan kalau Nabi Isa akan diturunkan atau dihidupkan lagi di akhir zaman Jika teori ini kita pakai untuk Soekarno Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk menghadirkan kembali Soekarno di tengah-tengah kita Karena ada yang mengatakan bahwa suatu ketika Soekarno akan datang kembali Untuk membagikan harta kekayaan rakyat Indonesia yang masih tersimpan baik di dalam maupun di luar negeri Sampai jumpa di video selanjutnya